Ya pemirsa, ada kabar baik untuk para komuter yang mengandalkan moda transportasi umum untuk beraktivitas. Karena hari ini, LRT Jabodebek resmi mulai beroperasi. Untuk satu bulan pertama, ada promo tiket Rp5.000 untuk semua tujuan selama satu bulan. Lalu kemana saja rute dan berapa tarif normalnya? Berikut informasi aja untuk Anda. Terima kasih. Moda transportasi berbasis kereta layang ringan ini melayani rute Bekasi-Jakarta dengan 14 stasiun dan Depok-Jakarta dengan 12 stasiun. Kedua rute ini bertemu di stasiun transit Cawang. Untuk menarik minat warga calon pengguna LRT, akan ada tarif promo sebesar Rp5.000 untuk semua tujuan selama satu bulan ke depan. Tarif akan kembali normal setelah tarif promo berakhir dengan kisaran Rp5.000 untuk satu kilometer pertama dan Rp700 untuk setiap kilometer selanjutnya. Jadi bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencoba LRT Jabo Debek sebagai pengganti kendaraan pribadi? Dari Jakarta, tim Liputan AI News melaporkan. Sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia, setiap hari masuk 996.000 kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet polusi selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Dan hari ini, alhamdulillah, LRT juga sudah siap dioperasikan, baik yang dari Harja Mukti di Cipupur, dan dari Bekasi ke Jakarta.